Intro Poli Wali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Pemkap Polman peringati Hari Kebangkitan Nasional dengan melaksanakan upacara secara hikmat pada hari Senin 20 Mei 2024 di halaman kantor Bupati Poli Wali Mandar. PJ Bupati Polman mengajak seluruh masyarakat untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional menuju Indonesia emas. Lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Budi Utomo yang di masa itu telah menumbuhkan bibit cita-cita kemerdekaan Indonesia dan berdirinya Budi Utomo inilah yang menjadi simbol Hari Kebangkitan Nasional yang dirayakan hari ini. Budi Utomo menjadi tempat belajar dan berdebat tentang banyak hal seperti pentingnya pendidikan bagi rakyat Hindia Belanda, penyebaran pendidikan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang priai atau bukan, apa yang telah dirintis Budi Utomo dilanjutkan oleh banyak organisasi lain. Perjuangan Budi Utomo mencapai puncaknya saat proklamasi dan pengusiran Hindia Belanda. Sebelum Budi Utomo, ada Kartini perempuan dari kota Jepara yang mengawali gagasan kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, dan kemajuan melalui tulisan-tulisan yang tersiar ke penjuru dunia. Pendidikan adalah jalan yang dapat membuat peradaban baru bagi kaum Bumi Putra. Kartini merupakan pembaru pada tatanan masyarakat dan sebuah cita-cita yang ideal tentang bangsa yang lebih besar. Apa yang digagas Kartini telah jauh melampaui dengan membuat sebuah pergerakan nasional. Semangat kebangkitan lahir sebagai penanda lahirnya zaman baru, pencetus cara berpikir baru. Semangat kebangkitan nasional, merumuskan kemerdekaan. Apa yang digagas Budi Utomo, Kartini, kemudian dirumuskan oleh Bung Karno sebagai jembatan emas kemerdekaan yang membawa Indonesia menikmati kehidupan sejahtera lahir dan batin di atas tanah sendiri. Eje Bupati Polewali Mandar dalam sambutannya menyampaikan bahwa di hari kebangkitan nasional ini merupakan melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan para pendiri bangsa. Berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis sejak seabad yang lalu, kini yang dihadapi yaitu beragam tantangan dan peluang baru dan kemajuan teknologi menjadi penanda zaman baru. Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita hari ini harus menatap masa depan penuh optimis, kepercayaan diri dan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momentum ini mesti kita tangkap agar kita langsung menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lambang karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demokrasi kita, potensi transformasi digital kita menjadi modal dasar menuju Indonesia Mas 2045. Usai melaksanakan upacara Har Kitnas, BMK Polewali Mandar menyerahkan santunan jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp110.888.900 kepada keluarga almarhum Sultan perangkat Masjid kecamatan Polewali santunan jaminan kematian sebesar Rp55.500.000 kepada keluarga almarhum Muhammad Wajid non ASN kecamatan Limboro dan kepada keluarga almarhum Usman non ASN kecamatan Polewali sebesar 42 juta rupiah. Tim Wartakom Info SP, Polewali Mandar. Pembangunan Daerah